SD kelas 5 tema 7 Peristiwa Kehidupan Subtema 3 Peristiwa mengisi kemerdekaan Pembelajaran 1 Tampak gambar Proses belajar mengajar aktif di dalam kelas Gambar pembangunan gedung-gedung Gambar menjadi juara dalam bidang olahraga Gambar belajar gamelan untuk meningkatkan budaya Indonesia Banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain Hari menjelang sore Ayah Beni mengajak Beni pulang dari kebun cengkih Pak Rudi Ayah Beni akan menghadiri undangan pertemuan warga Pertemuan warga tersebut sangat penting karena akan membahas pembangunan jalan dusun Ayah Beni, ayo kita pamit pulang ke Pak Rudi Beni, kenapa kita harus buru-buru pulang? Yah, Beni masih betah di sini Ayah Ayah ada undangan kepertemuan warga Ini surat undangannya Beni Baik, ayah Nanti ayah harus jelaskan tentang surat undangan Yah, surat undangan Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk Menghadiri suatu acara atau kegiatan Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya Surat undangan dibedakan atas tiga jenis, yaitu sebagai berikut 1. Undangan resmi Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan 2. Undangan setengah resmi Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau Organisasi 3. Undangan tidak resmi Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan Perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran Kamu telah mengetahui jenis-jenis surat Setiap jenis surat memuat bagian-bagian surat Secara umum, inilah gambaran bagian-bagian yang ada dalam suatu surat Bagian dari udangan Kepala surat Nama dan alamat tujuan Pembuka surat Isi surat Penutup surat Tempat dan tanggal surat Pembuat surat Pernahkah kamu melihat surat undangan yang diterima ayah atau ibumu? Dapatkah kamu menentukan bagian-bagian di dalamnya? Perhatikan beberapa contoh surat undangan berikut Lalu lakukanlah petunjuk kegiatannya 1. Tandai dengan warna merah untuk contoh undangan resmi 2. Tandai dengan warna kuning untuk contoh undangan setengah resmi 3. Tandai dengan warna biru untuk contoh tidak undangan resmi Persamaan undangan resmi Setengah resmi Dan tidak resmi Semua undangan mencantumkan siapa yang diundang Kapan, di mana, acaranya apa, dan siapa yang mengundang Undangan resmi Biasanya berbentuk polos dan hiasan Pada kertas kop instansi Disertai nomer surat, tulisan fon resmi, ditanda tangani dan ada stempel instansi Undangan setengah resmi Berbentuk polos, belum ada kop, tanpa stempel, fon resmi, tidak ada nomer surat Undangan tidak resmi Bentuk variatif Dan penuh dengan hiasan, warna-warni, tanpa kop, tanpa stempel, tidak ada nomer surat Undangan yang diterima Ayah Benny terbuat dari kertas Kertas merupakan benda yang mudah terbakar Taukah kamu bawa pada peristiwa pembakaran Terjadi perubahan bentuk benda karena kalor tapi tidak mengubah wujud benda Kertas yang merupakan benda padat dibakar dengan api Panas Dan berubah menjadi abu yang juga masih benda padat hanya berubah bentuknya Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita Salah satu perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah penyubliman Pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan ibu di dalam lemari untuk melindungi pakaian Dari gengat, kapur barus di lemari pakaianmu dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang dari lemari Pakaianmu Apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa kapur barus itu seperti menghilang dari lemari? Kapur barus merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi gas Kapur barus mengalami penyubliman Menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari padat kegas Dapatkah kamu menemukan contoh penyubliman lain di dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menunjukkan proses penyubliman, lakukan percobaan berikut Percobaan Mengamati perubahan wujud benda Alat dan bahan 4 buah batu bata untuk membuat pungkus sederhana 1 buah lilin 1 buah kaleng bekas susu 5 butir kapur barus ukuran kecil Seperlima bagian kaleng pasir kering, piring aluminium, es batu Cara kerja 1. Tumpuk batu bata menjadi dua tingkat untuk dijadikan tungku sederhana 2. Letakkan lilin di tengah tungku, lalu nyalakan lilin 3. Isi kaleng bekas susu dengan pasir, lalu masukkan kapur barus 4. Letakkan kaleng bekas susu tersebut di atas tungku 5. Letakkan piring aluminium di atas kaleng susu, lalu letakkan beberapa butir es batu 6. Diamkan selama 10 menit Pengamatan Amatilah perubahan yang terjadi pada kapur barus setelah 10 menit Angkatlah piring aluminium dari atas kaleng Lalu, perhatikanlah apa yang terjadi pada dasar piring Setelah melakukan pengamatan pada kegiatan di atas, dapatkah kamu menjelaskan kesimpulanmu? Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari Perubahan wujud benda merupakan satu perubahan alami karena fenomena alam yang terjadi di Sekeliling kita Dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan juga terjadi Perubahan itu dapat berupa perubahan fisik maupun perubahan perilaku masyarakat Perubahan secara fisik merupakan perubahan yang dapat dengan mudah dilihat Misalnya perubahan kenampakan suatu wilayah karena pembangunan gedung-gedung prasarana Dan juga jalan-jalan Usaha dan kegiatan pembangunan di negara kita sudah dilakukan sejak negara merdeka oleh pemerintah Hingga sekarang Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya Artinya, pembangunan semua aspek dan bidang kehidupan Tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga manusia Indonesia seutuhnya Pembangunan tidak dapat dilakukan jika kita belum merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara dan Bangsa yang diakui dunia Oleh karena kita sudah merdeka Ada banyak kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini Judul bacaan Kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia Kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak Murah Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri Dari penjajahan bangsa lain Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini Kini, Indonesia telah merdeka dan berdaulat Namun, banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang Seutuhnya seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan Terus menerus dengan berbagai cara Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia Hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar Negara dan mengenal budaya bangsa sendiri Rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana Seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai Masyarakatnya Selain itu, kemerdekaan harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu Setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri Berbagai ilmu dan teknologi hendaknya dikuasai untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara Dan untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera Sumber Diolah dari berbagai sumber Berdasarkan bacaan di atas, temukan kosa kata baku dan tidak baku Kemudian, carilah arti katanya di kamus besar bahasa Indonesia Bertanya kepada guru atau berdiskusi dengan teman lainnya Perhatikan cara-cara menggunakan kamus 1 Pilihlah sebuah kata dari daftar kosa kata baru mu Misalnya pembangunan 2. Bukalah kamus mu Carilah daftar kata-kata yang dimulai dengan huruf awal P Ingat, setiap kata pada kamus selalu diurutkan berdasarkan urutan abjad 3. Dalam daftar kata yang berhuruf awal P itu, carilah daftar kata yang dimulai dengan E 4. Carilah daftar kata yang dimulai dengan E Kata tebal akan kamu temukan di antara kata-kata itu Selamat mencari Amati gambar-gambar berikut yang menunjukkan kegiatan pembangunan Pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang berikut dilakukan untuk menunjang kegiatan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan manusia guna mencapai kesejahteraan Tampak pada gambar proyek pembangunan jalan Pembangunan jembatan, pembangunan pasar, pembangunan sekolah, pembangunan tempat ibadah Semua biayanya berasal dari pajak yang kita setor ke negara Pernahkah kamu melihat kegiatan pembangunan yang ada di lingkungan sekolah dan tempat tinggalmu? Apakah yang kamu rasakan? Bagaimana masyarakat sekitarmu menanggapi pembangunan tersebut? Di masyarakat terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan nasional Ada juga kegiatan yang tidak mendukung kegiatan pembangunan nasional Baik pembangunan fisik maupun non-fisik Bersama teman-temanmu, carilah informasi mengenai permasalahan berikut Faktor pendukung pembangunan nasional Faktor penghambat pembangunan nasional Informasi dapat kamu peroleh dengan melakukan kegiatan-kegiatan berikut 1. Studi Pustaka Mencari informasi melalui buku, surat kabar, majalah, atau artikel di internet 2. Diskusi Bisa dilakukan dalam diskusi kelompok kecil maupun diskusi kelas 3. Wawancara Melakukan wawancara kepada orang yang memiliki pengetahuan seperti guru atau sejarawan Setelah informasi kamu dapatkan, tuliskan hasilnya pada kolom berikut A. Faktor pendukung pembangunan nasional 1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Untuk terselenggaranya pembangunan ekonomi bangsa Indonesia Modal yang dipandang sangat penting adalah modal yang mencerminkan harga diri dan martabat bangsa Yang merupakan motivasi kuat untuk bertekad memperbaiki nasib dengan mengandalkan kekuatan sendiri 2. Posisi geografik negara Indonesia yang berada di daerah tropis kaya akan sumber daya alam Demikian juga Indonesia sebagai persimpangan antara Asia dan Australia sangat mendukung dalam Lalu lintas perekonomian dunia 3. Penduduk Jumlah penduduk yang besar merupakan keunggulan yang luar biasa menguntungkan bagi bangsa Indonesia Bila potensi ini dapat didaya gunakan dan ditingkatkan terutama kualitas fisik dan mental Intelektualnya Maka selain merupakan sumber tenaga kerja yang besar serta menjadi konsumen bagi pasaran industri Nasawan Juga dapat menjadi modal utama Indonesia dalam menghadapi persaingan global di dunia internasional 4. Kekayaan alam Keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai oleh Indonesia selama ini tidak Terlepas dari dukungan sumber daya alam yang dimiliki Yang menjadi modal dasar pembangunan ekonomi nasional 5. Faktor rohaniah dan mental keimanan dan ketakwa terhadap Tuhan YMS serta diterimanya Pancasila Sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan merupakan faktor pendukung bisa terlaksanya pembangunan Ekonomi 6. Globalisasi ekonomi Tata pergaulan dunia yang melahirkan globalisasi di berbagai bidang terutama di bidang informasi Dan ekonomi memberikan peluang untuk mengenali dan memanfaatkan budaya ekonomi bangsa lain dan Membuka jalan masuk ke luarnya produk dalam dan luar negeri yang akan bersaing dalam pasar Internasional 7. Kepercayaan kreditur luar negeri Keberhasilan pembangunan ekonomi bangsa Indonesia menambah kepercayaan kreditur luar negeri 8. Situasi politik nasional yang stabil Hal ini merupakan kesadaran bahwa dalam keadaan situasi politik yang stabil pembangunan di segala bidang bisa diselenggarakan B. Faktor penghambat pembangunan nasional Pelaksanaan pembangunan nasional tidak berjalan mulus seperti yang dikehendaki tapi Pelaksanaannya banyak dihadapkan pada berbagai masalah yang merupakan penghambat pembangunan Nasional Faktor-faktor penghambat tersebut adalah 1. Gejolaksara Suku, Agama, Ras Tidik Adanya perbedaan suku, ras dan agama Dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menimbulkan gejolaksara yang dapat mengancam Persatuan dan Kesatuan Indonesia 2. Produktivitas penduduk yang rendah masih tertinggalnya Indonesia di bidang produktivitas yang masih rendah serta tingkat pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi membuat sumber daya manusia Indonesia Saat ini lebih cenderung menjadi beban yang menghambat laju pertumbuhan Indonesia 3. Kesenjangan sosial Kesenjangan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, pengangguran, pelayanan kesehatan, kesenjangan pembangunan antar daerah dapat menyebabkan kecemburuan sosial 4. Kekurangan modal dan teknologi Kekurangan modal mengakibatkan terjadinya banyak pengangguran dan pertumbuhan teknologi yang lambat Akan memperlambat pula seluruh aktivitas kegiatan 5. Persaingan dan proteksi negara lain Di bidang perdagangan, persaingan semakin ketat terhadap komoditas ekspor serta tindakan proteksi negara lain merupakan Hambatan pengembangan ekspor Indonesia 6. Tingkat pendidikan bangsa Indonesia Tingkat pendidikan bangsa Indonesia kebanyakan masih rendah serta masih banyak ditemui penduduk Yang buta aksara Ayo renungkan Titik Undangan adalah surat ajakan dari seseorang untuk menghadiri suatu acara Jadi, kehadiran orang-orang yang mendapat undangan sangatlah diharapkan oleh pihak yang mengundang Apa yang kamu lakukan seandainya kamu mendapat undangan Kamu abaikan isi undangan tersebut ataukah kamu baca isi undangan tersebut Kamu akan datang tepat waktu sesuai waktu yang dicantumkan dalam undangan Terlambat ataukah justru tidak datang? Mintalah bantuan kepada orang tuamu atau dengan anggota keluarga lain yang sudah dewasa Lakukan percobaan untuk membuktikan peristiwa menyublim Tentukan sendiri jenis percobaannya dan laporkan hasilnya